Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jadi hari ini Saya itu lagi nyari Belut ya teman-teman Tapi malah Dapatnya malah Yang beginian Saya kira tadi itu Belut teman-teman Ternyata uler Ini namanya uler Atut teman-teman Disini mas Sudah dekat mas lah, gak kelihatan Disitu Dan ini uler katutnya itu lagi ganti kulit Lagi ganti kulit ini Ini kepalanya saya Pegangin Karena kalau lagi ganti kulit itu Galak Dan Efek gigitannya itu Gatul teman-teman Kelihatan ya Kita bantuin Lepas kulitnya Biar tambah ganteng Ganteng kan? Oke Kita tolongin lagi Gini Hah Nih 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 Kulitnya itu lagi Ganti kulitnya Kalau ular sudah ganti kulit itu Warnanya Indah banget kan Cakep gitu loh Warnanya Cuman sayangnya ini Kalau gigit itu Kartel Ular ini tidak berbisa Sebenarnya Cuman Kalau gigit itu Kartel banget Jadi harus Terus Dipetang kepalanya Hei Enak banget ini Bagian paling enak ini Ganti kulit Oke Cakep kan? Ini tinggal dikit Nah Selesai Ini ular kadut Biasa Teman-teman Bukan yang ular kadut Belang Kita Coba lepasin sini Biar jelas Ini bentuknya Seperti ini Teman-teman Ini sering Dikira Blut ini Kalau lagi Nyari Blut itu Kadang nemunya Ular-ular Begini Ini makanannya Katak Ini sudah bersih Sisi Bukum Kita Nemu Ular kadut Jadi Lumayan Buat Nambah-nambah Konten Kita Coba Lihat Ularnya Ularnya ini Bersih Teman-teman Tidak ada Kutunya Tidak ada Apanya Ular Bersih 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 Ular Ular Ini Tidak Berbisa Teman-teman Kalau Misalnya Ketemu Ular Begini Jangan Dibunuh Teman-teman Karena Ular Ini Sahabat Petani dan ular ratut ini sering banget disukai waktu malam-malam dan ular ratut ini gak pernah taruh kesini kalau ular ratut itu dia nggak punya taring tapi efek gigitannya itu katol teman-teman ular ratut ini enggak punya taring dia enggak berbisa terus ini juga kalau misalnya gigit itu itu rasanya tuh katol katolnya lumayan mantep ke teman-teman tadi ini saya kira ini blut ya blut besar jadi saya tangkap ya kita lah kami jadi kami tangkap terus kami mau kandangin keember segera blut tapi ternyata ada sisiknya tapi ini ulernya bagus banget kan bagus banget kan ini kan ya bersihannya bersihkan bersih banget enggak ada putunya enggak ada apa maksudnya tapi nanti kita habis ini kita lepaskan ular ini ya karena yang kita cari itu sebetulnya bulut bukan ular katut tapi malah dapatnya ular katut dan ini ukuran masih kecil ya teman-teman ya dan ukuran ini termasuk gemuk teman-teman lihat sih gemuk ini gemuk ini ulernya warnanya juga cakep indah ini ini kalau lagi miring begini mirip ikannya tapi kalau kelihatan ininya wah ini juga sering kena pancing belut teman-teman ini sebenarnya sangat agresif luar ini sangat agresif ya kalau misalnya dilepaskan itu dia akan agresif banget ya Coba kita lihat lepasin sini sebentar ya nanti 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 kamu saya lepasin sama ya nanti nanti kamu saya lepasin sama Oke teman-teman jadi ular katut ini mau kita lepaskan balikin ke sawah biar nggak punah Oke dulu ular nya lah pegangin apa lah pegangin dulu jadi kita mau lupasin ular katu dunia biar dia bisa hidup di sawah dan kelar ini diingat-ingat lagi ya teman-temannya ini bukan pikatnya bisa Cuma lepek gigitannya itu katol ini mending kalau pegang itu hati-hati jangan sampai kegigit karena rasa katolnya itu nggak enak Saya pernah lihat tadi katolnya itu memang tebal tapi yang kata tidak Ini kita lepaskan di sini saja Kita lepaskan di sini saja Seperti ini masih kenyang apa ya teman-teman saya mau lanjut mencari blog lagi ini gak sengaja bikin konten tadinya mau buat kontennya ribut malah begitu saja semoga suka lebih full time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh